Puncak arus mudik di Bandara Sentani, Jayapura diprediksi akan terjadi pada 4 hari sebelum lebaran, yaitu tanggal 18 April 2023, berbarengan dengan jadwal cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Stakeholder Relations Manager Bandara Sentani, Surya Eka di Jayapura pada minggu 16 April mengatakan, lonjakan kepadatan arus mudik lebaran perharinya bisa mencapai angka 5.000 penumpang. Sementara itu jumlah penerbangan diprediksi naik menjadi 1.985 penerbangan. Sedangkan rute keberangkatan yang paling diminati adalah Surabaya, Jakarta, Makassar, Wamena, dan Timiga. Sedangkan untuk prediksi peningkatan trafik, Bandara Sentani akan mengalami peningkatan 1,5% dibanding periode mudik tahun lalu. Sedangkan untuk pesawat akan mengalami pertumbuhan sekitar 1,2%. Sedangkan untuk prediksi arus mudik akan terjadi pada hal minggu 4 kembaran atau selasa 18 April. Sedangkan untuk arus balik akan terjadi pada hal minggu 4 atau Rabu 26 April. Suria juga mengimbau kepada pengguna jasa transportasi udara untuk mempersiapkan dokumen sesuai dengan regulasi agar perjalanan semakin lancar. Dari Ceyapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muartakan.